Intro Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya gugatan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika tahun 2013 Demikian putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zulfah Dengan didampingi Hakim Konstitusi lainnya pada Kamis 5 Desember 2013 di Ruang Sidang Pleno MK Mengenai mundurnya jadwal pelaksanaan pemilu dari tanggal 8 menjadi 10 Oktober 2013 Terkait putusan PTWN Jai Pura yang memerintahkan verifikasi ulang Mahkamah menilai hal tersebut mempengaruhi jadwal pemilu kada Sehingga dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum Sedangkan terkait dalil politik uang yang dilakukan pasangan calon Abdul Moiz Han Magal Serta Eltimus Omali Yohanis Basang Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti Oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum Kemudian mengenai pelanggaran lainnya menurut mahkamah Tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan Bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif Sehingga merugikan pasangan calon lainnya Sementara itu pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika Agustinus Anggayibak dan Lazarudipe Memutuskan untuk menarik kembali permohonannya Dengan demikian dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika tahun 2013 Abdul Moiz Hanis Magai Serta Eltimus Omali Yohanis Basang Berhak maju dalam pemilu kada kebupaten Mimika putaran kedua Lelanjir Sari, Agung Semarna MKTV News melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!